Intro Pada akhir 2023 lalu, sebanyak 137 pengungsi rohingya yang berdiam di tempat penampungan sementara di gedung Bali, Mesuraya, Aceh atau BMA diusir secara paksa oleh ratusan mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Aceh Namun, para pengungsi tersebut nyatanya tak serta-merta keluar dari tanah Aceh Saat ini mereka ditempatkan di dua tempat penampungan sementara di kota Aceh Setali tiga uang Sebelum Indonesia, penolakan terhadap pengungsi rohingya telah terjadi di beberapa negara Seperti Thailand, Australia, hingga Malaysia yang notabene mayoritas beragama Islam Di saat publik Indonesia kebanyakan menolak pengungsi rohingya Tujuh pejabat ini justru membela dan pasang badan untuk pengungsi rohingya Siapa saja mereka? Simak videonya Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya Dalam acara desak Anis beberapa bulan yang lalu Capres nomor urut satu, Anis Baswedan Berencana jika ia terpilih sebagai presiden nanti Ia akan membangun tempat semi-permanen untuk pengungsi rohingya Menurut Anis, nantinya proyek tersebut akan dibangun di tempat khusus yang jauh dari pemukiman warga Agar tidak menciptakan konflik dengan masyarakat sekitar Contohnya seperti Pulau Galang yang pernah jadi tempat pengungsi orang Vietnam di masa Perang Saudara Namun janji Anis tersebut justru dikecam publik Mereka menyebut Anis lebih memihak kepada orang luar daripada warga lokal Mereka juga menyebut daripada membuat bangunan layak untuk pengungsi rohingya Lebih baik digunakan untuk memperbaiki rumah warga Indonesia yang masih banyak jauh dari kata layak Usai menghadiri acara pengukuan Walin Nanggro Aceh di DPR Aceh Jumat 15 Desember 2023 Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menyebut Indonesia seharusnya bisa menerima pengungsi rohingya Menurutnya Indonesia harus berkaca dengan negara Eropa sana Yang mau menampung pengungsi hingga jutaan orang Karena itulah Indonesia harusnya bisa menampung pengungsi rohingya Yang jumlahnya hanya ribuan orang Yusuf Kala menyebut pengungsi rohingya tidak bisa diusir begitu saja Karena tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila Yakni kemanusiaan yang adil dan beradak Sulit memang Di satu sisi jika pengungsi rohingya diusir Mereka bisa menciptakan pandangan negatif dari negara lain Namun jika didiamkan terus tanpa pengawasan Bisa saja jumlah pengungsi akan terus bertambah dan jadi beban negara 3. Mahfud MD Pada saat pengusiran pengungsi rohingya oleh sekelompok mahasiswa di Aceh beberapa waktu lalu Menteri Pol Hukam sekaligus Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD langsung bergerak cepat dengan memindahkan para pengungsi tersebut ke tempat penampungan yang berada Di dua titik di kota Aceh Yakni di Gedung Palang Merah Indonesia dan Gedung Yayasan Aceh Bahkan ia juga memerintahkan petugas komolisian Untuk menjaga keamanan para pengungsi agar kejadian pengusiran kemarin tidak terulang lagi Tak hanya itu saja Politikus asal Madura itu juga menyindir warga Aceh Karena pada tahun 2004 Aceh sempat diguncang tsunami besar Dan pada saat itu banyak negara berdatangan membantu mereka Karena itulah menurut dia Seharusnya warga Aceh bisa iba dan merasakan kesedihan Serta membantu pengungsi rohingya tersebut 4. Teku Irawan Abdullah Pembelaan juga datang dari anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Atau DPR Aceh sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS DPR Aceh Teku Irawan Abdullah Menurutnya warga Aceh seharusnya berempati dan membantu para pengungsi rohingya Apalagi sebagai sesama muslim seharusnya bisa tolong menolong seperti kasus Palestina Selain itu ia juga berharap Tidak ada lagi bertebaran opini yang menyuruh warga untuk tidak membantu para pengungsi Di samping itu Ia juga meminta pemerintah pusat serius dalam menangani masalah Dan yang paling penting memberikan solusi terbaik Dalam kasus pengungsi rohingya di Aceh Agar tidak berlarut-larut dan jadi masalah besar di kemudian hari 5. Hidayat Nurwahid Setelah melakukan kunjungan kerja di Universitas Ibnu Khaldun Kota Bogor, Jawa Barat Pada 28 Desember 2023 Politikus PKS sekaligus Wakil Ketua MPR Dr. Haji Muhammad Hidayat Nurwahid MA Menyampaikan kekecewaannya atas pengungsiran mahasiswa Aceh terhadap pengungsi rohingya tempoh lalu Menurutnya, tindakan tersebut sangat tidak etis Mengingat baik Aceh ataupun pengungsi rohingya berasal dari latar belakang agama yang sama Jika ditilik ke belakang Pada tahun 2017 Politisi yang pernah menjabat sebagai presiden Partai Keadilan Sejahtera Pada tahun 2003 hingga 2004 ini Juga sempat mengutuk tragedi kemanusiaan etnis rohingya di Myanmar Yang terjadi pada bulan Agustus 2017 Yang mengakibatkan ratusan nyawa melayang Ribuan rumah dibakar oleh militer Myanmar Serta membuat puluhan ribu etnis rohingya terpaksa mengungsi ke Bangladesh Jadi tidak heran sampai sekarang ia masih getol dalam membela pengungsi rohingya Salah satu tokoh yang paling getol membela pengungsi rohingya adalah Safaruddin SHMH Dalam podcast Serambi Spotlight yang ditayangkan live di youtube serambinews.com Pada Rabu 27 Desember 2023 Pria yang menjabat sebagai ketua yayasan advokasi rakyat Aceh atau IARA itu Bahkan berseloroh Siap memberikan tempat tinggal sementara untuk pengungsi rohingya yang ada di Aceh Di lahan 12 hektare miliknya yang berlokasi di Lamteba, Aceh Besar Pria kelahiran Aceh Timur itu berkata Lahan tersebut dipinjamkannya secara cuma-cuma Namun dengan catatan Semua biaya kebutuhan hidup pengungsi rohingya ditanggung oleh UNHCR Menurutnya Itu semua dilakukan karena alasan kemanusiaan segaligus menepis kabar yang beredar Bahwa pengungsi rohingya hanya menjadi parasit bagi warga lokal dan membebani keuangan negara 7. Retno Marsudi Sebagai Menteri Luar Negeri Retno Marsudi merupakan sosok yang sangat aktif dalam penanganan konflik rohingya Baik dari awal terjadinya konflik pada tahun 2017 sampai detik ini Entah itu dengan melakukan dialog bersama pejabat Myanmar dan Bangladesh Mengangkat isu kemanusiaan rohingya ke forum ASEAN dan PBB Hingga mendiskusikan penanganan rohingya di Aceh ke organisasi UNHCR Terlepas dari sisi gelap pengungsi rohingya yang membuat gerah publik tanah air Kiprah Retno dalam menangani permasalahan rohingya ini harus diacungi jempol Di saat pejabat yang lain hanya bisa berbicara dan menghumbar janji manis Beliau sudah terjun ke lapangan dalam melobi berbagai pihak yang berkaitan dengan permasalahan ini Demi kepentingan rakyat Indonesia di masa depan Pengungsi rohingya memang tak seharusnya ada di tanah air NKRI Apalagi mereka datang dengan cara ilegal lewat agen penyelundupan orang Kira-kira bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya And see you next video Bye-bye Terima kasih telah menonton!